Assalamualaikum guys, kembali lagi di channelku Jadi kita dari pesantren Maul Hayat, Kampung Cikanyere, Subang Kuningan Jadi tujuan kita mau ziaro ke Kabupaten Ciamis Dan juga ke tempat wisata yang berada di Dayah Luhur, Kabupaten Cilacap Dan ini keseruan kita di mobil guys, kayak gini sambil solawatan Oke guys, Alhamdulillah kita sudah sampai di pemakaman ya Dan ini tuh makam yang berdirinya pesantren Al-Ulfah Yang berada di daerah Ciamis, Jawa Barat ya Dan kita tuh sebelum ke Dayah Luhur, jadi kita ziaro dulu kesini guys Ya pokoknya kayak gini guys, suasananya ya Dan kita tuh sudah dipimpin sama guru kita Ya berhubung mungkin disini ada hujan kali ya Jadi ada sedikit becek gitu Dan katanya ini tuh belum lama guys meninggalnya Jadi aku juga kurang tau juga sih guys Nah ini dia guys pemakamannya seperti ini Dan namanya itu Kiai Haji Anwar bin Sobandi Kalau salah mohon maaf ya guys Setelah ziaro lanjut kita mau ke The Bonkeh Pas Yang berada di Dayah Luhur ya Perbatasan Cilacap, Jawa Tengah Nah ini tuh kita singkat aja ya guys Kita sudah sampai di tempatnya Pokoknya ini suasananya seperti ini guys Ini tuh menuju pintu masuk ke The Bonkeh The Bonkeh itu apa sih ke Boncengkeh guys Coba lihat kalian di sisi kiri kanan ya Banyak banget ke Boncengkehnya Tuh kan berada di atas gunung kayak gini Wow Masya Allah Oke langsung aja kita masuk Nah ini namanya tuh Dan ini namanya wisata alam The Bonkeh Pas Desa Hanum kecamatan Dayah Luhur Kabupaten Cilacap Dan itu alhamdulillah ya guys Dari tim kita tuh lumayan rame Nah ini kita langsung menuju aja Pintu masuknya nih ke dalam tuh Di sebelah kiri juga ada pram juga buat foto-foto Ya kita langsung menuju ke parkiran aja Tuh kan tempatnya bener-bener estetik banget guys Pokoknya banyak banget wahana-wahana yang bisa kalian nikmatin Oh iya guys tempat wisata ini tuh Belum lama guys sekitar setengah tahunan Jadi buat kalian yang pengen liburan Yang berada di Rah Jawa Barat ya Atau Jawa Tengah juga bisa banget nih Mampir kesini Tempatnya bener-bener enak banget Bersih Terus udah gitu kita tuh berada di atas gunung kayak gini Bisa lihat gunung-gunung ya Di pinggir-pinggir gitu Untuk harga masuknya juga sekitar Rp10.000 untuk dewasa Rp5.000 untuk anak kecil ya Untuk wahananya juga ya Sekitar Rp20.000 ke atas ya Yang bisa kalian nikmatin untuk wahananya Disini tuh ada wahana kayak balon udara Tapi gak terbang sih Cuma buat foto-foto doang sih Nah ya kan Terus ada juga apa sih Sejadah terbang, sepeda terbang Ada flying fox ya Ada juga wisata kolam renang Buat anak-anak ya Ini mah dijamin Anak-anak kalian kagak bakalan mau pulang Ini mah ya Oke langsung aja kita menuju ke tempat Untuk beristirahat guys Nah pokoknya ini tuh kayak gini nih Tempatnya ya Nah disini tuh ada juga WC-nya ya Tuh buat ganti baju setelah renang gitu ya Dan kita tuh menuju kesini tuh Sekitar 2 jaman guys Karena jalannya memang begitu jauh ya Dari tempat aku Dan itu bener-bener banyak banget guys Yang ikut Alhamdulillah Karena ini dari TK Sekolahan TK gitu Dicampur sama orang-orang yang pengen ikut gitu Jadi rame ya gitu lah Dan kita tuh disini masih bingung gitu ya Karena bener-bener baru pisang gitu ya Kesini dan kita tuh nyari tempat buat makan gitu ya Karena capek banget ya di mobil gitu Udah lama dari pagi ya Jangan-jangan masuk angin ini mah Nah setelah itu kita cari-cari tempat ya Tuh kan coba kita lihat ini bener-bener bersih banget ya tempatnya Jadi buat kalian yang pengen foto-foto atau liburan Atau bawa anaknya atau keluarganya bisa banget nih guys Rekomendasi buat kalian ya Dan kita tuh bawa bekal dari rumah guys Itu boleh banget ya Nggak diperbolehkan tapi dibolehkan Dan ini tuh Alhamdulillah ya Yang bawa makanan juga banyak banget gitu Dan ini dia namanya adalah The Bonke Pas Nah ini tuh buat foto-foto ya Ini orang ngapain lagi nih lewat nih Ngalangin pemandangan aja Tuh kan banyak banget ya kan Ciwi-ciwi pada main kesini ya kan liburan gitu Nah ini dia guys aku ya Tuh kan ala-ala begini aja lah ya Mohon maaf aku mah kagak bisa nge-plog ya Seadanya aja kayak begini ya guys ya Dan langsung aja kita menuju ke tempat peristirahatan ya Yang pasti bukan peristirahan terakhir ya Ini istirahat karena kita udah capek banget Kita mau makan ya di tempat dimana Ini bingung banget gitu kan Masa ya kita ngagoler disini ya kan Tapi nggak apa-apa kalau bawa tiker ya Bawa samak boleh banget guys Di bawah-bawah tuh nggak apa-apa gitu Nggak bakalan ada yang ngomelin Asal sampah-sampahnya kalian pungut gitu Ke tempat sampah Dan asli ini tuh bener-bener ke Boncengkeh ya Jadi namanya The Bonkeh Jadi ke Boncengkeh guys Kayak ini tuh kan Bunga-bunganya bener-bener ya bagus gitu Tempatnya ini rekomendasi banget sih guys Dan ini dia guys suasana kita Lagi pada makan tuh kan kayak gini aja guys Lesehan gitu Asal kalian bawa tiker Dan ini menu kita ya banyak banget Ada ayam, ada urap, jengkol ya Apa aja nih si bocil juga lagi makan mie ya kan Dan ada juga guys temen aku lagi naik flying fox Ya ini berani banget guys nih Buat kalian ya yang suka naik flying fox Boleh banget Dan di sisi lain kita lihat Ya ini suasana, renang, anak-anak Pokoknya dewasa orang tua bisa banget Berenang disini ya Tapi disini nggak ada yang bener-bener Apa sih airnya tinggi Nggak ini tuh ya segitu aja tuh Sedengkul ya Sedengkul orang dewasa Tapi disini kita juga bisa nikmati guys Wahana ini sambil jagain anak Ya kan Untuk harga tiket masuknya Kesini tuh 20 ribu ya guys Per orang gitu Tapi biasanya kalau hari weekend tuh Agak naik juga sih katanya Tapi kemarin aku bayarnya 20 ribu per orang gitu Dan si bocil tuh bener-bener Seneng banget guys Berenang disini gitu Karena kita tuh Ketempat bermain Memang bener-bener jauh banget Nah ini si para ibu-ibu juga lagi pada nongkrong Sambil renang Guys mungkin segitu aja dulu ya guys Vlog hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa menghibur kalian Pokoknya aku ini vlog ala kadarnya aja Jadi sesempat mungkin aku videoin gitu Dan ini suasana kita lagi pulang Dan juga di mobil guys Masya Allah anak-anak pada ramai banget ya Kita tuh di mobil baka kayak gini Dan ini kita menuju pulang Alhamdulillah kita selamat ya Sampai tujuan Makasih banyak buat kalian yang udah nonton Dari awal sampai akhir ya Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan itu perjalanan pulang ya guys Seperti ini suasananya ya Kita tuh dimanjain sama Aduh ini apalagi nih bocil Aduh ada-ada aja guys Kelakuan nih bocah Bener-bener dimanjain sama pemandangan See you next video guys Assalamualaikum Assalamualaikum